Sementara itu pelatih timnas Thailand kecewa dengan ulah oknum supporter Indonesia yang melempari bus timnas Thailand saat menuju venue pertandingan. Hal senada juga diungkapkan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang berharap supporter Indonesia bisa lebih bersikap dewasa. Aksi pelemparan yang dilakukan oknum supporter timnas Indonesia ini terjadi saat bus yang mengangkut timnas Thailand menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis petang. Meski tidak menyebabkan cedera atau luka, namun pelatih timnas Thailand Alexander Polking kecewa dengan kejadian ini. Aksi ini sangat disayangkan, apalagi menurut Polking pengamanan dari pihak kepolisian kurang memadai. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga menyesalkan kejadian ini. Pelatih asal Korea itu khawatir ulah oknum ini akan menjadi boomerang bagi timnas Indonesia. Kita harus mempunyai lebih baik di organisasi di situasi. Semua orang tahu bahwa bus yang berlaku di situasi di situasi. Dan kita datang di situasi tanpa polis di depan dan 300,000 orang yang menunggu di bus. Ini adalah hal yang menyebabkan kejadian ini. Ini adalah hal yang menyebabkan kejadian ini. Kita tidak menyebabkan kejadian ini. Selain itu, 50 orang yang menyebabkan kejadian ini. Tapi, itu hal yang menyebabkan kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!